Selanjutnya, harga cabai di sejumlah daerah masih tinggi hingga mencapai Rp105.000 per kilogram. Selain pasokan yang kurang, kebutuhan warga yang meningkat jelang Idul Adha juga diduga menjadi penyebab kenaikan cabai. Kenaikan harga cabai merah terpantau di pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, Aceh. Saat ini harga cabai mencapai Rp105.000 setiap kilogram. Kenaikan harga cabai ini diduga karena kurangnya pasokan di tingkat petani. Berapa sentra produksi cabai di Aceh seperti Bener Meriah dan Takengon produksinya juga terbatas. Para pedagang pun mengeluhkan mahalnya harga cabai, membuat omset mereka terus menurun. Selain harga cabai merah, jenis cabai lain seperti cabai hijau dan cabai rawit juga naik. Harga cabai hijau naik jadi Rp55.000 dan cabai rawit berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit juga masih terpantau tinggi di pasar besar Kota Madiun, Jawa Timur. Selama beberapa minggu terakhir, harga cabai masih bertahan di harga Rp95.000 setiap kilogram. Pedagang memprediksi kenaikan harga cabai akan terus terjadi seiring meningkatnya kebutuhan warga jelang Idul Adha. Selain berkurangnya minat beli masyarakat, kenaikan harga cabai juga membuat stok terus menumpuk dan tak jarang rusak karena membusuk. Sebenarnya biasa ya? Tapi belinya cuma sedikit, sepon, dua on, setengah on, gitu. Enggak ada yang luar. Kalau cabai jenis lain ini yang merah berapa? Sekilo. Rp75.000. Itu sama ya? Merah besar sama tambah? Iya, sama. Oke. Ini kemungkinan, Bu, ya? Nanti ada kenaikan lagi enggak menjelang Idul Adha? Kayaknya mau lebaran besar, ini kayaknya di sana agak lagi. Kemungkinan naik lagi ya? Iya, kemungkinan. Sementara itu di Kelungkung Bali, kenaikan harga cabai membuat para pedagang melakukan beragam cara agar tidak terus merugi. Pedagang menjual cabai busuk dengan harga jauh lebih murah, yaitu Rp20.000 per kilogram dibanding cabai segar seharga Rp80.000 setiap kilogram. Meski demikian, cabai busuk ini laku di beli warga karena bisa dijadikan cabai kering untuk menyiasati mahalnya harga cabai segar. Ada. Capa yang beri? Rp20.000. Terpaksa dibeli juga dengan kondisi ini? Beli yang beli murah Rp10.000 belinya dari luar. Berarti ada yang beli nanti? Ada. Berarti harus dicuci dulu? Dicuci, beli-beli bersih, direbus. Kalau yang gini berapa luar yang biasa? Biasa Rp75.000. Kalau dibeli di luar Rp70.000 yang campur. Berarti laku juga ini, busuk-busuk laku juga. Kini, banyak pedagang di pasar kelungkung yang menyiasati kenaikan harga dengan mencampur cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau yang dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, pembunuh dapur lain yang harganya masih terpantau tinggi adalah bawang merah seharga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih masih stabil seharga Rp20.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV